Pemilik padepokan Nurzat Sejati, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda, Jawa Timur. Alasan Gus Samsudin melaporkan pesulap merah karena tak terima praktik pengobatannya disebut abal-abal. Gus Samsudin bersama rombongan mendatangi Mapolda, Jawa Timur pada Rabu 3 Agustus 2022. Kuasa hukum Samsudin, Teguh Puji Wahono, mengatakan pihaknya melaporkan pesulap merah atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kepencian melalui media sosial. Dikutip dari Kompas.com, pihak Gus Samsudin telah membawa sejumlah video dugaan ujaran kepencian dan pencemaran nama baik sebagai barang bukti. Penampilan Gus Samsudin sempat menjadi sorotan karena mendatangi Mapolda, Jawa Timur tanpa mengenakan alas kaki. Diketahui, konflik antara Gus Samsudin dengan pusulap merah berawal dari video yang diunggah di kanal Youtube. Kala itu, pusulap merah mendatangi padepokan milik Gus Samsudin yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Kedatangannya untuk membuktikan kemampuan pengobatan penyakit yang diklaim oleh Samsudin. Namun, setibanya di lokasi, justru timbul kegaduhan yang mengundang banyak orang, termasuk pengikut Gus Samsudin. Akhirnya, pusulap merah alias Marcel Radival memutuskan untuk meninggalkan padepokan itu. KDS Rejo Winengun, Bagas Wigasto, mengaku keributan tersebut telah menyeret nama desanya. Konflik ini semakin merembet jauh hingga warga desa menggeruduk padepokan Gus Samsudin pada 31 Juli lalu. Mereka menuntut agar padepokan tersebut ditutup. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!